Dari Taiwan ini, ini ada tamu dari Taiwan, ini kakung ini Li Sinan, Li Sinan, L, 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 Udukka Ini di Taiwan, dari perapatan kayak ngidul didik Ini alfamat ngarpepas Kusikitam ini ternyata ya kayak gini orangnya ya biasa Kusikitam itu kenapa kok dihujat Sayang orang-orang yang hujat itu kok datang kesini pak Pokoknya aku pas longgar loh ya Pandatake di kopi Takjak sarapan, pokoknya aku longgar Pulau ini sampe gak ngerti tau pengusin hujat aku ini Ramasalah Kayaknya juga ada Mbak Awinia juga dari Malang Banyak tadi pokoknya sampe gak hafal saya Tamunya banyak ini tadi Saya telat roto capek tadi Dari Magelang terus Solo Dari Taiwan ini Ini ada tamu dari Taiwan Ini kakung ini Mister Sopoye jenik Aku yaratnya apal Namanya siapa? Li Sinan Oh Li Sinan Li Sinan L, 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 L Udukka Ini di Taiwan Ini perapatan Ini perapatan yang ngidul didik Ini alfamat Ngar pepas Oh my god Saya pernah ketemu Mbak Aceh hari ini Sama ini Li Sinan ini Kakung ini Katanya setiap hari Katanya setiap hari Itu serban dari saya loh itu Serban dari saya Setiap hari katanya nonton saya Padahal bahasa Jawa loh saya Situ Taiwan Apalagi tapi Mek wongi teka Ini Li Sinan ini Ya Wongi teka Wongi teka Wongi teka Ke Taiwan Ini uman Oh ini men Ya tak Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Kita semua Sebelumnya Ini mumpung mulat bulannya Ini masih bulan sawal Saya Sekeluarga Mengaturkan Mohon maaf Lahir dan batin Karena Di tempat ini Yang paling Banyak salahnya itu saya Karena saya Yang ngomong Kayak ini tadi Awal pengajian Saya sudah banyak salahnya Ya Ngojlog Pak Haji Nguyoni siapa Nguyoni Mas Tony Banyak salahnya Saya itu banyak dosanya Ya semoga Pak Haji Dengan maafkan Alhamdulillah Wasyukrulillah Pada bulan sawal ini Kita dapat berkumpul Di majelis yang penuh Dengan barokah Yang mana Kita semua Barusan telah Menjalani Ibadah pada Bulan Suci Romadhon Tiang ini Ini geleng Melakukan Ibadah Wonton Jurni Bulan Suci Romadhon Saklin Tune Tiang ini Bakal Dilipat Gandakan Pahalanya Ketika Dia itu Mampu Melakukan Ibadah Wajib Yang namanya Puasa Dengan dasar Imanan Wahdi Saban Maka Dosa-dosanya Seluruhnya Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sangat beruntung Ketika Masuk Bulan Suci Romadhon Panjeningan Semua Mampu Berpuasa Biasanya Kudung Alhamdulillah Kita semua ini Sudah menghadapi Bulan Suci Romadhon Puasa Puasa pada Bulan Suci Romadhon Ini Pahalanya Dosa kita Akan Diampuni Oleh Allah Ini Dosa yang Hubungannya Dengan Allah Dosa yang Telah lalu Akan Diampuni Oleh Allah Tapi Ini Dosa yang Hubungannya Dengan Allah Karena Manusia Di dunia Ini Hidupnya Itu Tidak Sendirian Pasti Bersama Manusia Yang Lain Pak Bupati Lamongan Pasti Bersama Rakyatnya Saya Hidupnya Bersama Keluarga Saya Bersama Jamaat Siapapun Itu Mas Tony Ketua Konis Bersama Atlet Atlet Bersama Orang Lain Kalau Puasa Saja Yang Dilebur Itu Hubungannya Dengan Allah Maka Dosa Yang Hubungannya Dengan Sesama Manusia Ini Belum Tuntas Alhamdulillah Kita Semua Ini Hidup Di Indonesia Yang Mana Banyak Wali-wali Banyak Ulama-ulama Karena Kehebatan Ulama-ulama Kita Ada Tradisi Yang Namanya Selaturohmi Hari Raya Pak Jiher Selaturohmi Ke Pak Jibeki Pak Jibeki Selaturohmi Ke Pak Jiher Saya Selaturohmi Ke Kakek Saya Kemana Kemana Kemertua Saya Hari Raya Bahkan Tidak Hanya Tradisi Itu Jadi Kalau Jangan Keluar Negeri Gak Ada Hari Raya Jalan-jalan Pak Dan Aku Bahasa Indonesia Wangel Ini Jangan Gara-gara Ini Pak Jiheri Karena Istrinya Tadi Tanya Paham Gak Bahasa Jawa Gak Paham Sekaligus Ini Mumet Latihan Pada Mas Jalal Sepurah Jadi Kayak Gini Loh Gak Ada Semisal Kita Keluar Negeri Kemana Pun Gak Ada Tradisi Hari Raya Itu Main Ke Rumah Ini Silaturohmi Rumah Ini Gak Ada Tradisi Seperti Itu Adanya Di Indonesia Bahkan Tidak Hanya Silaturohmi Antarumah Tapi Ada Yang Namanya Halal Bi Halal Kadang Halal Bi Halal Teman SD Halal Bi Halal Teman SMA Halal Bi Halal Teman Ngaji Halal Bi Halal Sahabat Sahabat Mondok Halal Bi Halal Sesama Pengusaha Ada Cara Seperti Itu Kita Semua Beruntung Baru Hanya Halal Bi Halal Kita Bisa Meminta Maaf Terhadap Sesama Manusia Ini Dosa Nidil Lebur Baru Sesama Manusia Ini Juga Menjadi Halal Akhirnya Manusia Mendapatkan Yang Namanya Maksud Fitri Maksud Kembali Fitri Suci Kembali Suci Seperti Bayi Yang Barulah Maksud Dari Itu Jendengan Kalau Masuk Bulan Sawal Ini Agar Menjadi Orang Yang Idul Fitri Kembali Suci Kuncinya Satu Harus Mudah Memaafkan Dan Pintar Pintar Meminta Maaf Jangan Gengsi Jangan Gengsi Kamu Harus Jadi Orang Yang Ahli Silatur Rahmi Bahkan Saya Pajir Kemarin Hari Raya Ketiga Purang Umrah Saya Masih Dari Surabaya Nyampe Situ Masa Allah Saya Tertampar Dengan Apa Yang Dilakukan Salah Satu Ulama Yang Sangat Luar Biasa Buya Yahya Tiba-tiba Datang Kesini Padahal Beliau Lebih Alim Lebih Senior Lebih Sepuh Lebih Luar Biasa Masur Karena Rumah Beliau Itu Dekat Dengan Sini Kolomayan Sini Kolomayan Sini Dekat Akhirnya Sebelum Open House Beliau Menyempatkan Selaturahmi Di Sekitar Blitar Ini Yang Paling Mudah Yang Di Selaturahmi Beliau Saya Masya Allah Saya Sampai Kaget Masya Allah Tersip Disitu Saya Tertampar Padahal Kita Biasanya Jadi Orang Ribet Wah Ini Lebih Mudah Seharusnya Ini Harus Ke rumah Saya Ya Memang Etika Yang Baik Seperti Itu Tapi Ketika Ada Momentum Selaturahmi Ini Jangan Mikir Seperti Apapun Itu Yaudah Datang Aja Orang Kalau Ingin Dipanjangkan Umurnya Orang Kalau Ingin Dilancarkan Rizkinya Saldo Unlimited Koyok Hajiher Dui Ega Enek Serine Silaturahmi Ojo Gengsi Jangan Gengsi Datang Ke rumah Orang Saja Wah Aku Dikira Butuh Malah Kadang Hari Raya Itu Yang Diutamakan Dewenya Mantannya Setiap Hari Raya Dikunjungi Tiga Tahun Kedepan Nikahnya Sama Orang Lain 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 Silaturahmi Lain 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 Ingat Wah Ini Orang Ini Jahat Sama Saya Wah Orang Ini Perkataannya Pernah Wah Ini Orang Ini Gak Enak Gak Sido Kadang Riyoyo Ardok Ngapuro Mau Minta Maaf Gengsi Gak Sido Tau Gengsi Bajir Gengsi Tau Tau Murid Bajir 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 Jangan Seperti Itu Itu Bukan Perintahnya Allah Itu Bukan Perintahnya Rasulullah Jadi Perintahnya Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Al-Quran Dalam Surat Al-A'raf Ayat 199 Allah Subhanahu Maksudnya Gimana Bodoh Dalam Hal Apa Semisal Kita Itu Mau Minta Maaf Kadang Harus Minta Pertimbangan Orang Lain Semisal Saya Saya Itu Sebenarnya Pengen Silaturahmi Kesana Pengen Minta Maaf Kesana Tanya Badol Tanya Siapa Saya Harus Minta Maaf Kesana Gak Usah Gus Gak Usah Jangan Jangan Itu Lebih Gini Gurunya Ini Pendapatnya Orang Yang Bodoh Itu Harus Dihidari Jadi Kalau Ada Orang Seperti Itu Misal Kadang Wah Saya Itu Dulu Gini Loh Tapi Saya Itu Ya Sebenarnya Kangen Pengen Silaturahmi Pengen Riyoyon Pengen Badan Terus Terus Akhir Mal Ada Provokasi Provokator Contoh Kayak Sekarang Ini Sudah Hari Raya Apa Nggak Debat Tukaran Aku Milih Aku Milih Aku Milih Apa Nih Kau Baji Datang Ke SD Ini Wah Ini Perkumpulan Kosong Ini Kosong Ini Sudah Gak Penting Hari Raya Itu Waktunya Kita Maaf Maaf Makanya Jamaah Sablu Toba Seluruh Dunia Gak Usah Ikut Ikut Itu Seperti Itu Orang Yang Dihatinya Diliputi Kebencian Hidupnya Akan Tertunda Kemajuan Teman-teman Panjir Dengan Yang Fokus Hidupnya Itu Sudah Kerja Sudah Apa Fokus Ketemu Orang Tetap Baik Yang Satu Itu Dihatinya Diliputi Kebencian Pasti Hari-harinya Mencari Kesalahan Dan Kekurangan Orang Yang Dia Benci Bener Nggak Mesti Contoh Kayak Panjir Benci Banget Dengan Mantan Kamu Mantan Kamu Sudah Nikah Punya Anak Lima Kamu Nggak Nikah Nikah Sampai Umur Saya Ketahun Bener Maka Dari Itu Allah Memerintahkan Kita Kudilaf Jadilah Pemaaf Yang Sudah Ya Sudah Sambut Dengan Baik Selamat Datang Ponggo Binarak Kamu Punyak Mantan Pacar Nggak Nikah Sama Kamu Datang Ke Rumah Anak Kamu Sudah Berapa Suamimu Mana Apakah Masih Hidup Itu Pak Itu Pak Jadi Jadi Intonasinya Sepen Tenang Anak Kamu Sudah Berapa Tiga Alhamdulillah Kamu Nggak Jadi Nikah Sama Saya Gimana Nggak Masalah Kukur Satu Tumbuh Seribu Tenang Pak Konorondol Sikat Mereka 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 Sudah Pusing Pak Bati Mikir Hutang Mikir Slot Mikir Apa Wajah Wajah Kriminal Ini Kalau Ngaji Kita Kenceng Waduh Malah Bahaya Murta Malah Bahaya Maka Dari Itu Kamu Harus Menghindari Yang Namanya Provokator Saya Itu Sering Di Mobil Misal Sama Siber Sama Siapa Tak Mati Yang Menjadi Pengikut Modal Kotongan Provokator Misal Saya Ayo Silaturahmi Ke rumah Ini Semisal Nanti Ada Oh Jangan Kus Ini Gini Gini Tak Lihat Oh Ya Ini Ini Yang Dikatakan Allah Subhanahu Ta'ala Kamu Harus Menjauhi Orang-orang Yang Bodoh Yang Memacu Pertikaian Yang Menjadi Provokator Provokator Keburukan Jadi Semisal Kita Itu Mau Meminta Maaf Atau Apa Semisal Kita Memintai Pendapat Orang Atau Panjengan Dimintai Pendapat Orang Panjengan Itu Harus Memberi Solusi Yang Baik Sudahlah Yang Sudah Sudah Jangan Emosi Kamu Harus Minta Maaf Kamu Harus Menjadi Air Ketika Mereka Menjadi Api Makanya Kemarin Di Magelang Di Tidak Di Tidak 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 Ditanya Gini Gusidam Gusidam Ternyata Ya Gini Orangnya Biasa Gusidam Itu Kenapa Di Sayang Orang Orang Yang Hujat Datang Kesini Pak Aku Pas Lenggar Pak Aku Lenggar Tidak Sarapan Aku Lenggar Sampai Gak Ngerti Tidak Seng Hujat Aku Ramasalah Kono Kalah Kondak Pak Power Mu Kurang Dito Sik Sistem Aku 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 Tidak Wong Wong Ngapai Kau Sayang Mayem Mayem Seng Hujat Kau Sentai Kau Lenggar Nek Tulung Rame Menarik Maka Dari Itu Dan Ketika Ada Nilai Tambahnya Orang Itu Kalau Mudah Memaafkan Orang Lain Ini Sejalan Dengan Apa Yang Dikatakan Rasulullah Sallallahu Wali Sallam Mana Orang Itu Kalau Bersedekah Seperti Pak Jiher Pak Jibeki Royal Dermawat Tidak Akan Mengurangi Hartanya Mana Kosot Sudah Kodim Minmal Wa Mazad Allahu Abdan Bi'afwin Ila Izzat Dan Tidaklah Seseorang Yang Mampu Memaafkan Saudaranya Akan Diberi Oleh Allah Kemuliaan Dunia Akhirat Dan Tidaklah Seseorang Dan Tidaklah Allah Akan Menambah Yang Namanya Orang Yang Dijatuh Jatuhkan Dibully Habis Habis Orang Orang Besar Itu Kamu Bisa Lihat Sendiri Tambah Mulyo Tambah Toto Tambah Toto Tambah Toto Tambah Luar Biasa Tapi Kalau Orang Orang Itu Dijat Buales Ini Ini Wiss Seperti Ini Wiss Tambah Kacau Oke Dijat Tambah Tinggi Tambah Luar Biasa Luar Biasa Dan Seseorang Yang Mampu Memaafkan Menjadi Pemaaf Kata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Ismahu Yismahlagu Ketika Kamu Mampu Memaafkan Saudara Saudaramu Maka Allah Akan Memaafkan Jadi Dengan Ikuti Ternyata Ketika Kita Mampu Menjadi Pemaaf Sifat Pemaaf Kita Ini Akan Melunturkan Dosa Dosa Kita Karena Kita Dimaafkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Astau Rabbal Astau Minal Rabi Rabi Ilman Wawah Amalan Salihah Allah Masulih Allah Muhammad Dan di surat Al-Anfal Juga Dicebutkan Bertakwalah Kamu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Perbaikilah Hubungan Dengan Sesama Manusia Dari Bulan Sawal Seperti Ini Ketika Kemarin Kita Puasa Iman Wati Saban Itu Membersihkan Kotoran Kotoran Dalam Hidup Kita Bulan Sawal Ini Untuk Memperbaiki Hubungan Kita Nah Istimewanya Di Indonesia Ulama Ulama Itu Menciptakan Tradisi Tradisi Yang Sangat Luar Biasa Jadi Kenaik Alasan Awalnya Kita Gak Pernah Silaturahmi Ke Rumahnya Awalnya Dulu Kita Gak Pernah Main Ke Rumah Temen Kita Ada Alasan Hari Raya Ini Untuk Merbaiki Hubungan Seperti Ini Tapi Memang Sulit Untuk Menjadi Pemaaf Dan Memaafkan Orang Lain Itu Memang Sulit Karena Apa Setan Iblis Sejalan Dengan Apa Yang Dikatakan Rasulullah Sallallahu Walaikum Inna Iblis Alayhi Lak Natu Yasih Hufikuli Yawmi Aiden Faya Jami Ah Lahu Indau Jadi Iblis Itu Kalau Hari Raya Idul Fitri Itu Mangis Mangis Kejret Mangis Terus Ya Allah Orang Nyebut Ghusus Ya Allah Mangis Mangis Gerung Ngamuk Tukaran Arbu Juni Sing Dui Buju Nangis Ketika Iblis Nangis Semua Keluarganya Semua Keluarganya Ini Berkumpul Ngobrol Kenapa Kamu kok Nangis Kenapa Kamu kok Nangis Ada Apa Kamu kok Sampai Marah-marah Sepertinya Ada Apa Akhirnya Ada Satu Saudaranya Ini Yang Tanya Bayakulu Ya Si Siapa Yang Membuat Memarah Akan Kuhancurkan Kepalanya Nesutan Iki Sopo Sing Mani Nengek Nengek Itu Apa Toh Jarak Jarak Iya Bapak Eh Apa Ngecek Sopo Ini Sing Jaili Sing Jaili Sampai Ini Siapa Kok Sampai Kamu Itu Nangis Seperti Ini Siapa Tak Hancurkan Kepalanya Keluarganya Seperti Itu Jawabnya Iblis Yang Nangis Tidak Ada Apa Tidak Ada Apa Wala Kud Woparo Lihat Di Umah Bi Had Yau Karena Pada Hari Ini Allah S.W.T. Telah Memaafkan Telah Memberikan Maufiro Telah Memberikan Ampunan Pada Umatnya Rasulullah S.W.T. Jadi Iblis Itu Sangat Tidak Mau Kalau Ada Orang Rukun Makanya Kita Itu Sering Diadu Sama Iblis Diadu Sama Saudaranya Diadu Sama Tetangganya Yang Didak Rukun Sama Tetangganya Datang Wong Teki Teki Jadi Jadi Iblis Tidak 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 Terima Tidak Tidak Keturunan Iblis Seperti Tidak Tidak Maka Dari Itu Iblis Langsung Merintahkan Saudara-saudaranya Maka Dari Itu Kalau Hari Raya Itu Orang-orang Itu Mesti Dikacau Dengan Keenahan Kadang Malah Silatur Rahmi Malah Kepantai Kadang Malah Minta Maaf Silatur Rahmi Kadang Malah Maksiat Minum Minuman Minuman Keras Ituto Yang 限 Target Itu Sampai Kamu Benar-benar Dibenci Lebih Allah Subhanahu Mata Bela tradisinya luar biasa hari raya orang itu kalau mau jabat tangan mohon maaf lahir batin ya mohon maaf lahir batin ya maafkan saya ya hari raya kalau mau bilang seperti itu jabat tangan Allah langsung mengampuni mereka sampai orang itu tadi berpisah jadi sebelum mereka berpisah masya Allah Allah itu turun semua ya Allah maka dari itu orang itu setelah hari raya itu enteng hidupnya dosanya sama Allah sudah selesai itu kalau yang kuasa setelah itu kalau hari raya mau silaturahmi makanya nanti pulang ini silaturahmi masing-masing mohon maaf ya sama satga sama tukang parkir riayan kalau sama saya jangan orang segini sampai subuh ya aku salamat sama saya jangan maka dari itu mudahlah untuk menjadi pemaaf insya Allah hidupannya akan diberkai oleh Allah untuk orang yang menjadi pemaaf itu hidupnya diberkai oleh Allah oke gue setia Allah ini aku bakal merahmati orang-orang yang mudah memaafkan dan ini momen yang sangat luar biasa maka dari itu monggo dimanfaatkan sebaik mungkin jangan musuh-musuhan sudah beda pilihan beda apa kalau jenisnya terus-terus musuhan ini bentar lagi ada pilihan apa nih bupati di luungka saya naik pilihan gubernur lalu lah aku tukarannya tukarannya gak sangat belas gak sangat belas gue gak boleh apa-apa tukaran sampai anggih sampai anggih loh gak boleh apa-apa tukaran makanya nanti yang itu biasa ngetik-ngetik di sosial media gak usah ikut-ikutan fokus kerja aja jadi nanti yang benci sama kamu itu hidupnya ya udah di depan komputer sampai belereng sampai belereng gue gak salah uang itu di buzzer itu gak berkembang sampai lupa nikah sampai lupa apa lanjutnya kan hidupnya berkembang maju sudah kaya sama kayak Pak Haji Beki sudah kaya kayak Haji Her sudah jadi bupati kayak Pak Yes semalah top jangan diliputi kebencian